Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rokan Hilir menerima laporan terkait adanya oknum ASN yang berpoliandri. BKPSDM Rokan Hilir akan memberi sanksi berat karena telah melanggar aturan ASN. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala BKPSDM Rokan Hilir, Roy Aslan. Pihaknya sudah menerima laporan terkait adanya oknum ASN yang bekerja di salah satu OPD yang berpoliandri. Tim gabungan terdiri dari BKPSDM, Inspektorat dan instansi terkait juga sudah dibentuk untuk mengusut laporan tersebut. Roy menambahkan jika ditemukan adanya ASN yang berpoliandri sudah jelas melanggar aturan ASN. Tim gabungan juga sudah memanggil kedua belah pihak untuk menduduki persoalan tersebut. Namun tidak ada etikat baik dari kedua belah pihak, maka kasus tersebut diteruskan ke pembina ASN tertinggi di daerah yakni Bupati. Kepalaan oleh tim ada pelanggaran disiplin, dia sebagai BNS. Pelanggaran disiplin ini bisa dikatakan pelanggaran disiplin berat nantinya. Apabila terjadi pelanggaran disiplin berat, otomatis sanksinya sanksi pelanggaran disiplin berat. Pelanggaran disiplin yang akan diterima oleh si BNS ini nantinya. Hasil pengusutan yang dilakukan oleh tim gabungan terkait Oknum ASN berpoliandri sudah diserahkan ke Bupati. Dalam waktu dekat, keputusan sanksi berat akan diberikan kepada Oknum ASN tersebut. Jadi, TV Riau melaporkan.